Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Kembali anda menyaksikan video kabar Medan Laga Dimana pada video ini, anda menyaksikan kumpulan-kumpulan video kejadian utama yang terjadi di Medan Laga Ukraina Mari langsung saja ke video pertamanya Pada video pertama ini, kita langsung disuguhkan oleh aksi terbaru dari drone kamikaze Zala Launcher Dimana mangsanya kali ini adalah MLRS BM-21 Grad Disini anda dapat melihat bagaimana sebuah MLRS BM-21 dengan tanda plus dan ditutupi oleh jaring kamuflase Yang terlihat tidak berguna, karena begitu terlihat mencolok di pandangan drone intai Karena target ini cukup bernilai strategis, maka diputuskanlah si Launcher untuk menghancurkannya Kemudian, terlihat pada video, Launcher dengan kecepatan tinggi menghantam bagian peluncur roket BM-21 itu Sejenak, seperti tidak berefek apa-apa Namun kemudian asap hitam mulai muncul Lama-kelamaan asap hitam itu pun semakin pekat Dan kemudian terlihat api mulai muncul Pada akhirnya, walaupun videonya terpotong Namun kita dapat memprediksi bahwa nasib dari BM-21 itu harus menjadi pensiunan Medan Laga Terima kasih telah menonton! Pada video yang kedua ini, kita kembali menyaksikan sebuah taktik yang unik yang bisa diterapkan di Medan Laga Drone intai Ukraina berhasil mendeteksi parit pasukan Rusia yang tidak kosong Namun yang unik, pasukan Rusia terlihat bersembunyi di sebuah bangkai BTR-82 yang sudah kosong Di mana, rangka bodi BTR-82 itu Entah bagaimana caranya, bisa tepat berada di jalur parit pasukan Rusia Jadi, bagian bawah parit itu terlindung baja BTR-82 Namun, pasukan Ukraina tak menyerah begitu saja Mereka menerbangkan drone FPV Kamikaze yang membawa granat anti-tank Dan kemudian drone ini diarahkan untuk menghantam kolong dari bangkai BTR-82 itu Terlihat ledakan yang lumayan besar terjadi di posisi itu Memang kita tidak bisa melihat hasil akhirnya Namun pastinya, serangan ini memberikan sok terapi tersendiri bagi pasukan Rusia Pada video berikutnya, kita kembali akan melihat aksi dari si paling battle proven Zala Lancer Targetnya kali ini adalah si kepiting raksasa asal Polandia Yaitu AHS Krab Drone intai Rusia berhasil mengintai sebuah AHS Krab di tepian jalan Dan terlihat, ada beberapa orang kru di atas kepiting itu Yang nampaknya sedang ngopi-ngopi Kemudian, operator drone intai meminta operator Lancer untuk mengeksekusinya Lancer pun diterbangkan Dan kemudian saat hendak menghantam kepiting Polandia itu Terlihat dua orang kru berusaha berlari dan keluar dari kendaraan mereka Dan kemudian boom Sebuah hantaman yang keras dan telah menghantam tempat AHS Krab itu Terlihat api mulai membesar Dan menjadikan SPH itu sebagai kepiting bakar Di akhir video Sebuah ledakan juga terlihat terjadi pada AHS Krab itu Jika Anda mengikuti video short kami Pasti Anda tahu bagaimana besarnya ukuran dari kepiting Polandia itu Dan ukuran sebesar itu dapat dihancurkan oleh si lancer yang ukurannya tergolong kecil Kepiting berharga sekitar 12 juta dolar Atau sekitar 180 miliar rupiah per unitnya Harus tumbang dengan drone yang harganya sekitar 20 ribu dolar Atau sekitar 300 jutaan saja Berita berikutnya Kita akan melihat sebuah kejadian di hutan Kremenaya Seperti yang Anda lihat Sebuah tank T-80 BVM Rusia Ya Walaupun di layar ditulis T-72 Namun nyatanya Tank itu lebih mirip T-80 BVM daripada T-72 Terlihat T-80 itu berjalan sendirian Dan kesepian di tengah hutan yang penuh dengan ujian Drone intai yang sudah membuntutinya Menjadi pertanda bahwa ajalnya tak lama lagi Dan benar saja Pasukan artileri berhasil mengeksekusinya Dengan sangat akurat di tengah hutan Kremenaya Dan pada akhirnya T-80 yang kesepian itu tidak kesepian lagi Karena sudah bergabung dengan teman-temannya Yang sudah pensiun dari Medan Laga sebelumnya Pada kabar berikutnya Drone intai Rusia Mengintai gerak-gerik pasukan Ukraina di sebuah rumah Kemudian terlihat seorang prajurit Ukraina mengambil sesuatu Itu adalah ini Alat itu bernama Starlink Satelit Terminal Dimana dengan alat ini Memungkinkan prajurit Ukraina itu untuk tetap terhubung dengan internet Walaupun di sekitarnya tidak ada BTS sama sekali Jadi di dalam bunker atau tempat persembunyian mereka Mereka tetap bisa streaming, video call, main game, dan aktivitas internet lainnya Terlihat kemudian beberapa prajurit Ukraina melakukan instalasi terhadap hardware dari SpaceX itu Terlihat antena Starlink tadi diletakkan di atas sebuah atas Lalu kemudian Boom Hujan artileri pun dimulai Dengan hantaman artileri kaliber besar seperti itu Jangankan alatnya Manusianya pun akan tinggal nama saja Pada video berikutnya Drone intai Ukraina Berhasil mendeteksi lokasi dari sebuah SPH-2S3 Akatsya Rusia Kemudian tiba-tiba Boom Excalibur terlihat dengan sangat akurat menghantam SPH Rusia itu Kemudian dengan spontan api membakar SPH itu beserta para krunya Di akhir video bisa anda lihat Berapa banyak mortir yang sudah ditembakkan oleh Akatsya ini Namun sayangnya Dengan tembakan sebanyak itu Mereka tidak berpindah lokasi Sehingga posisi mereka kemungkinan terlacak oleh radar konter baterai Ukraina Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada video berikutnya Kembali Zala Lanjut menunjukkan aksinya Seperti yang anda lihat Drone intai Rusia Berhasil mendeteksi sebuah radar milik Ukraina Radar itu adalah 79K6 Pelikan Sebuah radar 3D Surveillance yang digunakan untuk pengawasan objek udara Dan membantu pasukan pertahanan udara Untuk menentukan penargetan rudal terhadap wahana udara lawan yang datang Kemudian dengan sangat akurat Lanjut menghantam radar itu Dan membuatnya terbakar Dengan kondisi seperti itu Sudah bisa dipastikan 100% Bahwa radar Ukraina ini akan menjadi radar berkarat di Medan Laga Pada video berikutnya Drone intai Ukraina Mendeteksi kendaraan dari sisano jarak pendek Strela 10 Rusia Sedang terparkir di samping sebuah pepohonan Kemudian Tanpa panjang lebar Pasukan artileri Ukraina pun langsung menghantamnya dengan mortir Pada video memang terlihat tepat mengenai sasaran Namun Tidak terlihat adanya ledakan ataupun asap dari hantaman itu Dan kurang lebih seperti itulah Rangkuman dari kabar utama Medan Laga Edisi Jumat 21 April 2023 Berikan komentar Anda Terima kasih sudah menonton